selamat menikmati yang ada di tinggi yaitu Robang Jepang nah jika ingin kesini harus ramai-ramai biar tidak tersesat dan juga jangan lupa menaati protokol kesehatan mari kita lanjut kita akan kali ini kita akan melihat dari dekat meninggalan Jepang di Bukit Tinggi yang sudah menjadi objek wisata ini adalah lubang Jepang yang mana lubang Jepang ini dibikin pada masa tahun 1943 antara 1943 sampai 1945 di Bukit Tinggi dalam rangka pertahanan tentera Jepang melawan sekutu dalam masa pendudukannya di Indonesia jadi Jepang ini ada di Indonesia dalam berhentangan lebih kurang 2 atau 3 tahun tubuh ketinggi ini lebih kurang 2 tahun kita akan lihat bagaimana Jepang membuat bunker atau pertahanan bawah tanah ini kita mau ke sana ini rame sekali ada Atif ya yang sudah lama tidak membuat konten ya lanjut juga disini terdapat taman ada kan lupa-lupa cuma airnya tidak hidup ya kita sudah ada kita sudah lanjut nah kita lihat angkok seperti ini tentara jepang ini ada peresmian Teguh atau Taman Pana Rumah Lubangan Jepang 2004 oleh Wali Kota Bukit Tinggi ini adalah patung purunggu tentara Jepang yang ada di Bukit Tinggi kita akan menerungi tangga untuk menuju ke bunker atau lubang yang dimenungi orang-orang Jepang kita hati-hati harus melihat tangga kalau tidak tutup peset ini juga ada petunjuknya di sini ini adalah denah lubang depan ada sebelah area pertama lalu masuk Masih yang pertama boleh mau buku kalian Bukan Karang Kalian Ntar Kalo adeknya Ketika Disini Ini ada Yang Jangan Jangan Dibuat Dia Mesti Ketika Bisa Lalu Ini Adalah Ini Adalah Ini Adalah Semua Ini Adalah Ini Adalah ini dia kenapa kita disini ya kita kasih jadi tetangga kedua jadi bisa digatakan ini kita dan dampaknya itu adalah warah jadi ya jadi bisa juga ini Hai luar coba masuk ada pintu gerbangan ini ada pemando bak disini mak mau dibayar biar lebih komplit videonya pasir pemando bak jadi nanti Abang pengen rekam surat saya boleh langsung di video kan juga boleh ya soalnya Bapak akan menjelaskan secara masyarakat ini ya tadi Bapak tadi kan belum lengkap kesimpul masih di peta tadi kalau ceritanya begini ya lubang yang pertama kita masuk ini sebelum dijadikan kandung beserta oleh benda dulu lubang ini aslinya dulu kecil malah sebesar ban mobil tuh yang aslinya yang Bapak bilang lubang ini kecil maksud Bapak masih muang lubang ini 20 meter dari mulut lubang ini sampai dalam bumi yang nomor 4 ini itu dulu aslinya kecil rupanya waktu zaman Jepang dulu deh ya lubang lubang ini khusus ruang pengintai arahnya ke pusat kota bagi Jepang jadi lubang ini dibesarkan sama benda bukit ini semenjak tahun 1986 dibesarkan sama benda baru dijadikan tabelnya objek satan coba adik-adik di atas adik jenjang ini berapa panjangnya Pak kalau jumlah tangga Bang 132 kalau kemelingannya eh 64 derajat panjang panjangnya 64 meter oh 68 meter jadi lubangnya enggak asli lagi deh ini udah dibesarkan benda coba adik lihat di atas kita ini kan bundar loh Bang ini yang bundar ini enggak asli lagi bang sebentar Bang kasih jalan yang lain dulu Bang kalau adik-adiknya lebih fokus dengan formasi kami oke yang bikin lubang ini pertama didatangkan Jepang ke Bukit Tinggi orang dari Kaujawa orang dari Kalimantan termasuk satu lagi orang dari Sulawesi maka nah orang luar daerah didatangkan Jepang ke Bukit Tinggi ini seandainya ada salah satu dulu yang melarikan diri atau ada yang melarikan diri yang namanya Rokuta ini yang pertama orang pun enggak mengenal Bukit Tinggi ini maka itulah ceritanya orang luar daerah didatangkan ke Bukit Tinggi dulu yang kedua tahun 1942 dulu deh ya kan belum semua orang kita menggunakan bahasa persatuannya dulu masih banyak menggunakan bahasa daerahnya masing-masing maka itulah ceritanya orang luar daerah luar daerah waktu sama Jepang ada tidak orang bukit tinggi ini juga dikerjakan Jepang ke luar daerah mak begini ya rupanya Jepang bikin omong seperti ini bukan di Bukit Tinggi saja di Bandung juga ada di Biak Papua juga ada, di Bali, di Aceh. Cuman bukit tinggi adalah kitanya yang terpanjang atau yang terbesar. Seperti bapak bilang sama adik di peta tadi. Di dalam ini kan ada 21 lubang, bapak bilang sama adik-adik tadi. Kalau di total panjang lubang yang 21 ini, 1470 meter. Berarti lebih kurang 1,5 kilo. Itu belum termasuk lubang di bukit tinggi semua, dek. Kalau di total semua panjang lubang di bukit tinggi, lebih kurang panjangnya 9 kilo. Makanya 9 kilo, bapak bilang sama adik-adik tadi. Lubang dari sini ada tembusannya ke pusat kota Janggadang. Ada tembusnya Benteng Ferdekop. Kampung Cina, Simpang Jambu Air, Jalan dikepadang. Pak, sebelum itu ada pertanyaan nih pak. Boleh, boleh. Jadi 21 lubang itu dibuat oleh orang Jepang ini. Atau di apain sama orang Indonesia nih? Seperti bapak bilang tadi, kalau Jepang cuma perintah yang buat orang kita. Yang dinamakan Romusa tadi. Jawa dia yang buat, yang perintah Jepang. Itu yang dinamakan Romusa. Orang kita lah yang buat sebanyak buah peturubang ini. Sekarang begini, Dek. Kita kan sudah sampai nyanyi rata seperti ini. Ambil alamnya semua sama videonya. Ambil alamnya. Kalau wajah bapak saja, Dek ambil. Alamnya nggak diambil nggak mungkin kan? Bentar dulu. Dek, sekarang kita kan udah nyampai nyanyi rata seperti ini. Mulai kita dari sini sampai nanti lampu yang terakhir. Di sebelah kanan kita ini nanti ada E6 lubang. E6 lubang. Jadi waktu zaman Jepang, yang E6 lubang setelah kanan kita ini. Itu dia gunakan dulu sebagai tempat penyimpanan senjata. Atau yang dinamakan ruang amunisi. Cuman yang pertama ini disengajalah ditinggalkan benda yang aslinya. Kalau yang aslinya dulu ruang amunisi ini. Lantainya bukan nama bapak pijak ini sebenarnya yang aslinya dulu. Yang di atas kita ini ada lantai akhirnya yang ini. Ini kan masih ada bekasnya ya. Termasuk langit lubang ini. Ini sebagian sudah dikorek sama pemda. Padahal yang aslinya dulu langit lubang ini. Yang inilah yang aslinya. Jadi berarti tinggi ruang amunisi ini aslinya dulu ya. Satu meter. Ini langit lubang. Ini lantainya. Makanya disengaja tinggalkan pemda. Yang aslinya lubang yang satu ini sebagai bukti bagi penghujung. Kalau adik melihat, batas lubang kan sampai di sana. Kayaknya ada mentok. Kayaknya kan. Padahal ada lubang lagi arahnya ke kiri. Jadi lubang ini semuanya saling berhubungan. Saling tembus satu sama lain. Yang sudah mulai direnovasi. Ini contohnya. Mulai yang nomor dua ya. Mulai yang nomor dua. Sampai yang nomor enam terakhir. Sudah mulai direnovasi. Pak sebentar pak mau bikinnya dulu. Mau baga penjelasan sebentar dulu. Jadi setelah kita melewati tangga yang panjang tadi, kita disambut oleh ruang amunisi. Nah itu dia. Seperti penjelasan bapak yang tadi menjelaskan bahwa tanah yang di bawah ini bukanlah lantai aslinya. Nah sisa lantai aslinya ialah yang ini. Serta lahir langitnya yang ini. Jadi lubang yang di dalam itu bukanlah lubang hako hingga mencapai akhir. Tidak. Masih ada belok ke kiri untuk masuk juga ke ruangan selanjutnya. Oke ayo kita lanjut. Jadi diselaskan tadi kan ada enam lubang. Kan bekas komonisi yang bapak pelang tadi. Yang sudah mulai direnovasi. Ini contohnya. Mulai yang nomor dua ini ya. Sampai yang nomor enam terakhir. Itu sudah mulai direnovasi. Contohnya. Kalau yang nomor dua ini kan lantainya udah dilapis dengan semen. Iya benar. Dulunya seperti yang adik lihat tadi. Lantainya udah dilapis dengan semen. Di dalamnya baru didirikan korsi-korsi. Di ujungnya ada satu buah mini pentas. Rencana pemda dulu. Bekas ruang amunisi yang nomor dua ini mau dibikin mini teater. Makanya terhenti pembangunan ini. Tapi kita masih diserang covid. Maka itu udah terhenti pembangunan sementara. Paham adik pasitnya? Paham. Kecuali. Ini ada kecualinya ya. Kecuali lubang yang di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kiri kita ini. Lubang ini tembusnya ke jurang. Wow. Di luarnya sungai. Rupanya waktu zaman Jepang dulu. Lubang ini bekas tembak pelarian lah bagi Jepang. Waktu lubang ini dikepung di tentera sekutu. Digunakan Jepang lah lubang ini sebagai tembak pelarian. Sampai di luar baru masuk hutan. Dan luar hutan telah Bapak dapat informasi dulu. Oke? Oke. Ini lagi. Termasuk satu lagi yang di sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kanan kita ini. Masih bacaan ruang amunisi yang nomor tiga. Rencana pemda dulu. Bekas ruang amunisi yang nomor tiga ini mau dibikin market. Market. Bukan market. Market yang Bapak maksud. Macam kayak miniatur kota Bukit Tinggi. Dalam ruangnya rencananya mau diadakan dulu. Jadi. Seandainya bulan depan adik datang lagi ke Bukit Tinggi. Atau tahun depan. Gak sempat adik-adik rasanya keliling kota Bukit Tinggi ini. Adik cukup lihat miniatur kota Bukit Tinggi dalam ruangan ini. Itulah rencana pemda. Tapi terpatatnya. Tapi kita ini kan masih diserang covid. Itu langkahnya terhenti sementara. Jadi. Di sini itu rencananya itu akan dibuat miniatur Bukit Tinggi. Di salah satu ruangan yaitu ruangan apa tadi Pak? Ruangan miniatur. Ruangan miniatur. Ini satu lagi. Kan di atas kita ini kan masih tertulis ruangan munisial nomor empat. Masih. Nah dulu rencana pemda. Ini mau dibuat museum. Misalnya adik-adik tanya sama Bapak. Kenapa Pak yang nomor empatnya mau dibuat museum? Apa salahnya yang pertama? Kan begitu. Sebelum ini dikunjungi. Sebelum dijadikan objasata. Bapak dulu membuktikan ya. Di sinilah yang banyak dikeluarkan bekas-bekas senjata Jepang itu tertimbunnya dulu. Yang Bapak buktikan orang mengeluarkan dari sini. Tiga macam senjata. Tiga. Granat genggam. Akar lipat. Dua senapan mesin yang dikeluarkan dari sini. Jadi benda-benda yang dikeluarkan dari sini untuk sementara dititip di museum menghadap pesawat di atas tadi. Setelah ini nanti selesai direnok rencananya kan mau dikembalikan ke sini. Cuman seperti Bapak bilang tadi batasnya cuman masih covid masih berjalan. Bagaimana deh? Masih aktif. Masih aktif. Cuman gak boleh digunakan soalnya benda itu bersejarah. Gak boleh digunakan. Jadi dari sekian dari beribu-ribu tahun yang lalu granat itu ditinggalkan. Jadi masih aktif. Ini bukan beribuan tahun. Kalau waktu sama Jepang kan cuma puluhan. Puluhan tahun. Cuman puluhan tahun. Kecuali Belanda. Belanda itu memang ratusan tahun. Ini satu lagi dek. Nomor lima kan masih bacaan uang munisi. Masih. Lima sama enam terakhir. Rencana benda dulu mau dibikin museum geologi. Yang Bapak maksud museum geologi yang dua lubang ini khusus tentang uang penelitian. Penelitian. Misalnya seperti tanah di dalam ini tanah cadas. Tanah campur granit. Campur garam. Lubang yang dua untuk penelitiannya. Jadi yang Bapak bilang sama adik tadi. Kalau yang namanya uang munisi. Inilah yang terakhir. Atau yang enam. Baru kita sampai di pusat depan depan. Nah jadi penonton semua. Sahabat-sahabat. Jika tertarik berkongsi ini. Anda menyarankan. Harus ada ininya. Apa pemandunya. Biar tidak bingung. Ini satu lagi yang menarik. Baik. Nah benar ya. Ulang lagi rekam surah Bapak ya. Sebentar. Mulai kita dari ujung sana. Setelah kiri Bapak ini ya. Sampai keselah kanan Bapak ini. Masih terdapat 15 lubang lagi. Atau 15 kamar-kamar yang miring seperti ini. Jadi yang 15 lubang yang berjejer ini. 13 lubang diantaranya. Itu bekas barak militer. Atau tempat tidur bagi tempat Jepang. Yang sisanya dua lubang. Satu bekas luang makan rumusa. Ini ruang sidang yang Bapak bilang. Kalau menceritanya dulu ya. Kesalah-kesalahan rumusa. Seanggainya ada yang menentang sama Jepang. Tidak kuat dikerja paksa. Atau ada yang sakit-sakitan. Kalau menceritanya dulu. Orang itu diadililah di ruangan ini. Baru dimasukkan ke penjara bawah tanah. Nah itu Bapak dapat informasi. Cuman waktu lubang ini di renovasi. Yang paling sering diprotes sama pengunjung ya. Yang pertama tentang lapisan semen. Makanya diprotes semen ini. Ini kan Bapak sih menghilangkan yang aslinya. Yang kedua. Rupanya semen ini juga mengundang bahaya. Mengundang bahaya yang Bapak maksud. Saya belum dulu dilapis dengan semen. Setiap bulu bukiting ini musum hujan. Biasanya hujan itu kan merembes. Semenjak dilapis dengan semen lah. Rupanya menumpuk datang kita niar hujan. Rupanya makin lama makin berat. Sebagian ada yang amblas. Yang kedua. Yang sering diprotes. Ini satu lagi tentang pembikinan kafe. Rencana pemda dulu. Yang dua lubang ini kan mau dibikin kafe. Rupanya kafe ini juga dibatalkan. Makanya dibatalkan. Belum ada Pak istilahnya tembak bersejarah. Diadakan tembak minum-minum. Tuh makanya dibatalkan kafe ini. Masa Pak dalam tanah diadakan tembak minum? Ya makanya. Jadi adek. Seperti Bapak bilang tadi ya. Ini satu lagi. Jadi barang belitel yang Bapak ceritakan sama adek tadi. Ya. Di atas kita ini kan ada bacaannya. Tukar barang belitel. Itu 13 lubang. 13 lubang. Kita masuk pintu pelarian yang kedua lagi depan. Sekarang kita bukukan pejara sepatu ini dulu. Ada sebuah pejara yang kami baca. Nah inilah dek akibat lapisan semen. Contohnya. Jadi. Nah jadi. Seperti Bapak jelas dengan adek tadi ya. Semua dinding lubang ini adek lihat tadi kan sudah dilapisan semen. Ya. Nah yang aslinya. Ini contoh yang aslinya. Yang arah ke penjara. Arah ke penjara. Yang arah ke penjara. Baik Pak. Nah ini contohnya maslinya. Ini. Belum pernah di renovasi semenjak 42 dulu. Wow. Ini buktinya. Contoh ya. Kan ini yang sudah dilapisan semen. Ya. Ah ini yang aslinya. Sebentar Bapak jelaskan. Baik. Dari tadi adek jalan dalam lubang ini. Semua dinding lubang ini kan sudah dilapisan semen. Ya. Kan baru kali ini adek lihat yang aslinya. Ha. Rupanya tanah lubang Jepang ini 20% mengandung batu intan. 80% itu dinamakan cadas. Cadas. Cadas lah rupanya makin-makin air makin padat. Buktinya tanah ini mengandung batu intan. Jangan dibantu dengan baterai adek ya. Turunkan baterainya ya. Ini contohnya. Coba bisa disini. Mulai dari sini tanahnya. Adek lihat di sini. Ada nggak berkaca-kaca? Iya benar ada. Sampai ke langit lubang ini. Ha. Contohnya. Itu contoh. Rupanya lubang Jepang itu yang diincar sama Jepang. Dia akan berkuasa disini. Tahu-tahu bisa dibantu oleh jelas kutu. Akhirnya batal rencana jepang ini. Satu lagi. Penjara yang Bapak bilang sama adek tadi ya. Ha. Di sanalah orang tua-tua kita dulu. Nenek, kakek kita dulu dimasukkan ke Jepang. Cuman Bapak dapat informasi dulu ya. Bukan semua rumusa yang dimasukkan ke penjara ini. Kalau semua rumusa yang dimasukkan Jepang ke penjara ini. Mungkin nggak muat di penjara. Kalau ceritanya dulu ya. Orang yang membuat lubang ini aja. Kalau ceritanya dulu ribuan. Ribuan. Makanya ribuan Bapak bilang. Bayangkan sama adek 30 provinsi yang dia datangkan. Jalawa, Kalimantan, Sulawesi. Kami memperkirakan orang tu ribuan. Yang dimasukkan ke penjara ini cuman hanya puluhan orang. Puluhan orang. Sebentar Bapak jelaskan. Baik. Adek. Adek kalau melihat kayaknya penjara ini kan kecil. Ya. Kalau sebesar ini Pak penjara ini cuman berapa orang Pak yang muat sedih dulu kan begitu? Ya betul tuh. Sebenarnya ini tumpukan pasir. Tumpukan pasir ini. Waktu lubang ini habis direnovasi. Daripada sisa pasirnya bertumpuk di jalanan. Untuk sementara disatu kalah disini. Seandainya nanti pasirnya akan dikeluarkan lagi. Yang pasti panjang penjara dari sali ini ke ujung. 46 meter. Pak boleh dijelaskan dulu itunya Pak senter HP-nya. Biar kelihatan sama penonton ini pasir yang apanya. Coba baterai adek agak terang sedikit aja. Nah ini. Nggak maksudnya dipojokkan supaya adek. Atuh kelihatan itu. Oke. Ini dia pasir yang ditimbun. Jadi ini penjara bagi romusa-romusa tadi ya Pak. Oke ya. Nah jadi Dek Bapak sambung ceritanya ya. Ya. Penjara ini sebenarnya berbentuk letter L. Panjang ke ujung 46 meter. Belok kirinya 5 meter. Jadi penjara ini berbentuk letter L. Dan lagi sekarang adek lihat trali ini kan besi. Padahal yang aslinya bukan besi. Yang aslinya sebenarnya kayu rotan. Rotan dililit sama akar kayu. Dulu disini ada pintu kecil. Khusus muat buat satu badan. Yang Bapak lihat dulu. Jadi cerita saksi mata sama kami. Kedalam ini lah orang tua-tua kita dimasukkan dari Jepang. Bapak mengira dulu orang yang dipenjarakan disini disiksa ditembak. Dicambuk. Rupanya bukan begitu. Sampai di penjara ini. Orang ini cuma nggak dikasih makan. Nggak dikasih minum. Seandainya ada salah satu yang masih kelaparan di penjara ini. Baru dapur ini terdapat pembuangan. Di dapurnya terdapat dua buah lubang kecil. Contohnya. Ini contohnya. Jadi kita masuk ke ruangan dapur. Pak Merisa semuanya. Pak Merisa semuanya. Pak Merisa semuanya.